Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alright, dear students, TBIB, Jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbihah dan Kuguran, Winnie Bambunjol, Padang. Welcome to our class, Intermediate Reading Scale, in semester genap of 2020 and 2021. Today, we will talk about a fact. Last week, in previous meeting, kita sudah membahas tentang fakta, bagaimana mengenali fakta, dan beberapa contoh fakta. Mahasiswa akan melakukan presentasi tentang fakta yang ada di dalam teks yang telah mereka baca. Oke, karena sudah di-share ke saya, jadi saya langsung share langsung. ini, kelompok satu, TBI, dua. Can you see it? Bisa dilihat? Bisa. Bisa, mister. Oke, bisa. Alhamdulillah. Bisa. Oke, so, we have here, ada Dian Permata Indah, Vanila Tifa, Sarimutera Lubis. So, you will take your turn one by one, satu per satu. Lalu, kemudian dibaca ininya, teksnya, sebagai bentuk latihan dari speaking, atau pronunciation. Kemudian, setelah dibaca teksnya, disebutkan kenapa kalimat yang diberi warna biru ini termasuk ke dalam kalimat fakta. Oke. Alright, so, we start. Silahkan. Siapa yang mau mulai duluan? Dian, Fani, atau Sari? Oke, time is yours. Oke. Saya, mister. Oke, Dian Permata ya, silahkan. Sebelumnya saya minta maaf, mister, soalnya lagi di luar. Jadi, ada suara hujan. Oke, yang penting suara Dian terdengar. Baik. Baik, saya akan membacakan paragraf pertama. Institution, introduction. Lectures as research, shall conduct research tactfully. Their research is expected to provide contribution toward knowledge advancement in the society. This inspection eventually adjusts the lecturers' awareness on the earth of research. This sort of awareness lets the lecturers to play more specific role in such contribution and impact that is being the reflective practitioner in the area of research they concentrate. NERCON 2009 P-21. In relation to that, this article presents findings on research that focus on what English department can reflect from its students in the college regarding Desi's writing. This research in particular has close connection to composition study as a disciplinary community that is uniform concerning with the study and teaching of writing. anyone can still hear my voice of research the concert class NERCON 2019 2021. Okay. Tiba-tiba tadi saya keluar, I don't know why. Share. Okay. Tiba-tiba saya keluar. All right. tadi sudah dibaca oleh Dian Permataindah paragraph yang pertama ini di bagian introduction. It's about lecturers and research and jobs. So can you show me how to and why did you think that this sentence belong to fact? Kenapa kalimat ini termasuk ke dalam karena kalimat ini disertai setelahnya disertai hasil penelitiannya mister. Jadi this is a fakta karena setelahnya disertai bentuk hasil penelitian bentuk hasil penelitian. Okay. Nah yang dimaksud dengan bentuk hasil penelitian di sini yang mana? In relation to this article present findings on research the focus on what English department can reflect from these students in the college regarding thesis writing. Okay. All right. so ini termasuk ke dalam fakta dari kalimat ini dan juga yang ini. Meskipun dalam kalimat ini tidak ada penggunaan kata fakta seperti misalnya in fact or factually or you can say for example theoretically speaking or hypothetically speaking seperti itu. Beberapa contoh ekspresi di dalam bahasa Inggris. Jadi style ketika academic writing yang ditulis oleh dosen atau peneliti Indonesia dalam beberapa hal secara register berbeda dengan penulis atau peneliti yang berasal dari native English speakers berbeda. Okay. All right. So thank you Dian Permata. Kita lanjutkan dengan berikutnya. Siapa ini akan membaca paragraf berikutnya? Oke, silahkan. As background of his research in this important to look back the status of English as a language in Indonesia. It is well known that English in the most widely used language in the world years Bika 2006 P3. it implies that as a language English had been being used as a primary language for communication across different places in the world. However, the status of English language might be different in those places. in some in some place English might take form as ENL English as a native language ESL English as a second language EIL English as an international language and EFL English as a correct language. in Indonesia English plays a role as a prominent correct language. Eventually, this research considers English within the context of EFL English in Indonesia. Okay. Thank you for reading the passage for us. Sudah dibaca text-nya. Thank you. Can you explain why did you choose this sentence as a fact? Kenapa kalimat ini termasuk ke dalam fakta? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Okay. Karena bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. apakah ada di sini penggunaan kata internasional? Ini. Ada mister. Yang mana itu? Inggris is the most way to use language in the world. Okay. Berarti itu secara implied meaning-nya sama dengan bahasa internasional. Begitu berarti kalimat ini termasuk dalam fakta menurut Kani Latifah. Sekarang ada saya lihat lagi kalimat berikutnya yaitu di Indonesia. Ini kenapa ini kalimat menjadi kalimat fakta? karena memang di Indonesia bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling menonjol. Bahasa yang menonjol bahasa apa? Bahasa Inggris ini foreign language ini artinya apa? Bahasa asing yang menonjol misalnya yang paling dominan memainkan peran sebagai bahasa asing yang dominan Indonesia. Ini adalah fakta menurut Fani Latifah. Untuk pronunciation tadi dari Fani as background ada beberapa yang perlu difikskan cuma misalnya communication ini communication kemudian across different places in the world terus ada istilah second language Inggris ini bukan bukan English bukan ya bukan English tapi E bukan A E English Coba English bukan English Coba Fani English 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 jadi bukan English seperti itu itu aja sebenarnya kalau untuk Fani pronunciation sekarang kita lanjut ke berikutnya yang ketiga silahkan siapa yang mau baca ini yang ketiga siapa tadi Sari Mutiara Lubis oke Sari Mutiara silahkan Sari tadi udah saya approve tadi oke silahkan ya mister in terms of types approaches that most Indonesian lecturers have light in their writing classroom where various the dominant approach in the cognitive approaches in theory cognitive approaches focus on the individual writer in investigating the strategies and area of knowledge needed to complete a specific writing text test wiggle to 2005 page 128 such approaches writing writing as a cognitive product that can be produced by focusing on writing strategies and area of knowledge EFL student in Indonesia assumingly learn English academic writing with product oriented fashion by observing the development of EFL in Indonesia we need to raise this emerging question what did our students face when they work their thesis academically in English have we listened to them closely okay all right thank you for reading this passage for Sari Mutiara Lubis Sari I noticed that you highlight this sentence kamu highlight ini kalimat ini in theory cognitive approaches blah blah bisa dijelaskan kenapa kalimat ini menurut Sari adalah kalimat fakta karena merupakan hasil penelitian 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 siapa penelitian we 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 penelitian we jadi ini teori nanti saya jelaskan apa bedanya teori dengan klaim dengan fakta nanti saya jelaskan oke baik itu alasannya nah kemudian oh habis berarti berarti menurut Sari di paragraf ini hanya ada satu statement of fact begitu saya jelaskan satu-satu dari awal ini kalau di paragraf pertama yang dibaca oleh Dian Permata tadi ya yang termasuk ke dalam fakta kalau kita lihat dari sini ini dari awal ini ini adalah kalimat claim bukan kalimat fakta coba kita perhatikan lecturers as researchers dosen-dosen sebagai peneliti should conduct research thoughtfully ini ada kata-kata penggunaan kata should should ini ini maknanya sebaiknya seyogianya conduct atau melaksanakan penelitian secara thoughtful thoughtful ini sama dengan lebih hati-hati dan lebih tepat lebih benar baik sesuai dengan panduan penelitian yang ada research ini juga claim terus tiba-tiba disini tadi dibilang ini adalah fakta ini sebenarnya adalah claim bukan fakta kenapa karena menurut si Norton kalau ada nanti kalian melihat nama-nama orang di dalam kurung seperti ini atau di depan awal according to Norton atau Norton halaman sekian ini berarti adalah kutipan kutipan untuk mendukung pernyataan si penulis so makanya ini tidak termasuk ke dalam fakta pertanyaannya adalah apakah semua kutipan termasuk fakta tidak nah justru yang menjadi fakta adalah ini ini fakta berarti katanya artikel ini menyajikan penemuan-penemuan perihal penelitian yang berfokus kepada yang bisa direfleksikan oleh jurusan bahasa Inggris dari from history dari bahasa mahasiswanya yang di kampus tersebut berkaitan dengan penulisan skripsi itu maksudnya berarti ini adalah fakta berkaitan dengan artikel tersebut berarti dalam memahami fakta nanti ketika kalian membaca sebuah teks menentukan ini fakta ini tidak perhatikan konteks konteks itu adalah semacam frame yang membatasi makna di dalam sebuah teks kalau misalnya penggunaan kosa kata seperti ini kalau iklannya pernah saya lihat iklan di TV seperti kata hipnotis hipnotis kalau di dalam kalimat seperti ini magician likes to hypnotize people or certain people para tukang sulap juga menghipnotis orang-orang tertentu itu kan berarti kata hipnotis di sana maknanya adalah perbuatan dalam bentuk menghipnotis ke orang lain kan hipnotis maknanya begitu itu kan kata kerjana kalau kata hipnotis dimasukkan ke kalimat berikutnya seperti misalnya kehadiranmu menghipnotis pikiranku kalimat seperti itu beda lagi kalimat di situ artinya maknanya bukan si kehadiranmu itu yang melakukan hipnotis enggak tapi maknanya adalah kejadian secara insidental yang membuat seseorang menjadi kehilangan fokus karena kehadirannya seperti itu jadi ketika kita menentukan sebuah fakta kita harus melihat konteks dari kata yang kita berhenti ke ini adalah fakta ini ini juga fakta benar karena ini menurut Chris & Sullivan berkaitan dengan penelitian ini kemudian kita lihat kalimat berikutnya ini bukan fakta ini statement kalimat berikutnya kita lihat di paragraf yang dibaca oleh tadi Fanny Latifah kita lihat as background of his research it is important to look back the status of English as a language in Indonesia ini bukan fakta ini adalah kalimat kalimat claim dia si penulis ini mengklaim bahwa penting bagi kita untuk melihat kembali status bahasa Inggris sebagai bahasa di Indonesia disupport oleh It is well known that English is the most widely used language in the world disini kata It is well known that kalau ketemu di text mana aja berarti itu artinya adalah sebuah pernyataan yang sudah pokoh dan sudah valid It is well known that berarti semua orang sudah tahu itu maknanya It is well known that kemudian English is the most widely used language in the world benar ini adalah fakta anak SMP juga tahu itu adalah fakta meskipun ini adalah kutipan jadi perhatikan bentuknya kalimat ini adalah kutipan bentuknya adalah kutipan atau citasi yang bisa ditandai dengan tanda kutip ini ini tanda kutip berarti ini mengindikasikan ini dikutip dari Bersbika apakah semua kalimat kutipan adalah fakta tidak tergantung dari substansi kalimat yang ditulis kalau substansinya hanya teori atau opini atau klaim berarti kalimat tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai kalimat fakta kita lihat kalau ini ini fakta kalimat ini fakta kenapa katanya begini in some places some places ini berarti kan yang ada di dunia ya in some places English may take form as ENL English as a native language kemudian ESL English as a second language EIL English as an international language and EFL English as a foreign language ini fakta kenapa karena memang bahasa Inggris tersebut bisa mengambil fungsi atau bentuk form ini adalah bentuk ternyata bahasa Inggris itu di seluruh dunia terbagi empat bentuk pertama bahasa Inggris dikenal sebagai ENL yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa native bahasa ibu kalau di Minangkabau namanya MNL Minangkabau as a native language bahasa Minangkabau sebagai bahasa ibu itu bagi orang-orang yang lahir di Minangkabau yang yang kedua bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kalau bahasa Inggris sebagai bahasa kedua contohnya seperti negara yang India bisa ESL kemudian Jepang juga termasuk negara-negara yang mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa kedua EIL bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kalau di Indonesia bahasa Inggris belum bahasa internasional tapi di seluruh dunia dianggap bahasa internasional kenapa? karena tidak semua orang yang bisa bahasa Inggris kita masuk kategori ke sini EFL English as a foreign language bahasa Inggris sebagai bahasa asing maknanya setiap kita keluar dari rumah kita temukan bahwa tidak banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris oke kita lanjut di sini di Indonesia Inggris plays a role as a prominent foreign language nah ini benar ini adalah fakta oke nah sekarang kita lihat berikutnya terakhir tadi dari Sari Mutiara Lubis in terms of types ini namanya coba Sari coba baca ini apa bunyinya approach approach apa approach yang benar itu sebenarnya adalah approaches approaches O nya disebutkan ini bukan approaches approaches salah approaches oke ini bukan kaliman fakta ini juga bukan kaliman fakta ini adalah kalimat teori ini kan ada katanya ini in theory teori dengan fakta itu beda kalau teori yang sudah dianggap benar dan sudah diakui oleh orang banyak itu baru bisa menjadi fakta teorinya seperti misalnya mau teori memakai clap kalau memakai clap dipakai begini kalau memasangnya harus dibuka itu teori semua orang sudah tahu baru bisa menjadi fakta tapi kalau hanya sebagian orang tahu tidak bisa menjadi fakta oke kemudian lebih lanjut kalimat berikutnya ya termasuk fakta ini tidak ada lagi semuanya adalah klaim selanjutnya what did student space oke 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 ini sangat menarik tadi ada yang strategis eros of knowledge coba baca ini lagi coba baca cari to raise this emerging question nah to raise nya betul to raise this emerging nya betul nah tiba disini yang kurang pas bukan question question pakai ada ada bunyi c di situ diantara disini question question bukan question question coba question nah itu good jadi bunyinya adalah question nah kalau tadi di tbia ada bilang answer jangan answer tapi answer answer itu contohnya dia dia tipis sekali perbedaannya tapi bisa membuat makna yang berbeda alright that's for group one group satu I will stop share ada pertanyaan dari yang lainnya silahkan sebelum nanti kita masuk ke group kedua silahkan sebenarnya tidak ada kayaknya it's quite easy ini Azhara baru gabung sama kita ini ini sengaja saya lebih dominan pakai bahasa Indonesia karena students nya kalian baru semester dua ya semester dua biasanya kalau saya sistemnya begitu semakin senior mahasiswa yang saya ajar maka bobot bahasa inggrisnya akan semakin banyak itu yang harus dipahami nanti nanti kalau misalnya kalian belajar sama saya nanti di mata kuliah MP MP2 atau MP1 atau mata kuliah advanced grammar atau kompre saya akan dominan pakai bahasa inggris 100% using english but this time we take it slowly but sure okay alright so if there's no question thank you for coming for group one presentation ini terkategori meeting ke-10 oke so alright thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terkis terkis